Pasca dibongkarnya ratusan rumah yang berdiri di sepanjang bantaran Kalisentiong, Pemprov DKI Jakarta langsung memulai pembangunan jalan inspeksi. Nantinya jalan sepanjang 750 meter dengan lebar 10 meter ini akan menghubungkan akses kemayoran menuju Sunterjaya yang merupakan perbetasan wilayah Jakarta Pusat dengan Jakarta Utara. Pantauan timberitajakarta.com Kamis 27 Februari 2014, saat ini pengerjaan jalan inspeksi Kalisentiong dalam tahap pengerasan material dengan menggunakan alat berat. Selanjutnya dilakukan pengecoran dengan beton agar jalan tersebut menjadi kuat dan tahan lama. Sementara itu proses pembangunan tanggul di kedua sisi Kalisentiong hampir selesai. Diharapkan dengan perbaikan dan peninggian tanggul ini tidak ada lagi luapan Kalisentiong yang kerap merendam jalan dan pemukiman warga sekitar. Selain itu dengan adanya jalan inspeksi, nantinya dapat mengurai kepadatan lalu lintas dari arah kemayoran menuju Sunterjaya. Hal ini seperti diungkapkan Koordinator Normalisasi Waduk dan Kali Herianto kepada berita jakarta.com. Setelah dibikin jalan inspeksi, bisa terurelah dari kemacetan-kemacetan yang ada di Sunter Kemayoran sampai menuju ke Sunterjaya. Jadi warga ini nanti akan merasa senang bisa keluar masuknya, kendaraan apa-apa bisa terure lebih baik mengurangi kemacetan ini. Untuk panjang ini semua kiri kanan nanti kita bikin 750 meter yang menghubungkan jembatan karena memang ini sebelumnya tidak ada jalan, yang ini semuanya rumah di pinggir Kali. Dengan lebar kita laksanakan 10 meter. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.